hai oke balik lagi bareng ke Chandra Gaming jadi ada gift kode baru ada dua gift kode baru yang satu itu perayaan grup yang satu itu kalian harus ngechat ke salah satu konten kreator kayaknya konten kreator dari game ini pertama kalian masukin gift kodenya dan kita klaim langsung dapet dua tiket SS5 tiket Samen dan 1000 Diamond gila banyak banget ya dan cara dapetinnya gampangnya kalian pertama pergi ke Facebook kalian pergi ke Facebook kemudian kalian masukkan tulis aja yunko kaito kemudian kalian salah satu postingannya itu kalian harus menyelesaikan yang dia suruh ya kalian selesaiin aja kemudian kalian comment down ya ketika kalian comment down itu bakal ada pesan masuk dari dia kalau ada pesan masuk dari dia nah ini kita langsung klik aja yang piret legend kode nanti dia bakal ngasih kode ke kita dan itu bisa kalian copas aja langsung copas kemudian kalian masuk ke gamenya kemudian kalian masukin kodenya di gamenya rewardnya sama cuman cara dapetinnya kayak gitu dan kodenya itu tiap orang beda-beda jadi harus ngikutin cara itu kemudian di sini kalau kalian punya 10 Hero SS itu kalian bisa dapet Jack kemudian dengan 20 Hero SS kalian bisa dapet Sengoku Nah di sini 10 SS kalian dapet Jack gratis ya dapet Jack gratis dan Jack itu katanya OP dan 20 SS kalian dapet Sengoku Sengoku sih jaminan sampai live game ya kemudian kalau 40 SS kalian kalian dapet Charlotte Charlotte kayaknya juga OP banget itu ya keren kan keren Oke yang selanjutnya kita bahas gift kode yang kedua gift kode yang kedua itu perayaan 10.000 10.000 bergabungnya player di grup ya Jadi kalian masukin aja 10 grup 10.000 kemudian kalian oke di sini juga dapet CSS SS1 kemudian 4 tiket gacha dan 500 diamond jadi total kita dapet 3 CSS Wah ini sih keren banget sih ya kemudian kita cek punya gue udah ada 9 kayaknya gue mau tabung dulu sih ya gue mau tabung dulu jadi kayaknya enggak ya dulu deh kita coba keren-keren ini kita kombin-keren aja dan disini gue udah banyak banget tiketnya ya jadi gue gacain aja langsung di sini ada satu dapet gratisan tadi kita langsung gacha aja gue butuh fragmentnya sih bukan butuh Hero dapet Big Mom Hai dapet Big Mom Hai dapet Big Mom 20 sementara 4 chest gua itu ada 9 9 10 11 12 13 berarti kurang tiga chest lagi kurang tiga chest lagi Bang keemang kurang tiga chest lagi gua ambil Big Mom sih kayaknya sih gue pengen BB tapi galau antara BB sama Big Mom gampang lah ya nanti ya Oke gue punya tiket Samen lumayan banyak ada 38 ya kita langsung aja Samen ya kita langsung aja pergi ke Samen nah disini ada 38 tiket kita langsung gacha aja Hai seperti biasa gue bakal gacha 10 kali satu kali dan sisanya gue satu kali satu kali ini gue satu kali satu kali dulu Oke satu kali dapat Rebecca Oke kita Samen lagi satu kali Oke kita rekrut satu kali lagi kemudian kita rekrut satu kali lagi kemudian kita rekrut satu kali lagi nah ini saatnya 10 kali nih kayaknya Oke rekrut satu kali lagi rekrut satu kali lagi Oke Oke kita 10 kali gacha coba ya apakah multi tetap ampas kalau multi tetap ampas berarti kita tetap pakai cara satu kali satu kali aja ya multi tetap ampas ya dapet Zoro Zoro SS kalau Zoro SS sih sangat bagus sekali ya kita langsung gacha satu kali satu kali aja Oke satu kali uh dapet fragment ini kapal ya lumayan lumayan dapet kapal fragment kapal dapet Arlong Oke satu kali lagi gacha satu kali lagi Oke satu kali lagi satu kali lagi Hai dapet Luffy Oke satu kali lagi kita habisin Oke satu kali lagi terus aja terus satu kali nah ini udah di piti kita hilangin skipnya kita gacha satu kali langsung dapet siapakah eh bukan belum piti ya belum piti salah 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 piti nya tiga lagi Oke kita rekrut dua kali lagi pakai skip satu kali lagi pakai skip nah ini jangan pakai skip kita langsung Samen satu kali kita cek detikannya masuk di lima Oke dapet Zoro Wamo tadi dapet Zoro SS WM sekarang dapet Zoro Wamo ini Zoro Wamo itu menurut gua itu Hero tier SS yang bagus banget ya DPS yang bagus banget ya kita langsung coba aja Hero nya disini udah gue up ya kalau kalau gue masukin video pas nge-up kelamaan juga kita langsung coba Zoro dia itu menghancur tank juga ya jadi bagus banget sih Zoro di sini uh damage nya gila tapi dia nggak ada efek animasi skillnya ya sayang banget ya sayang banget nggak ada efek animasi skillnya kalau ada efek animasi skillnya sih bagus Prince Sanji aja ada ya Prince Sanji aja ada efek animasi skillnya kenapa Zoro Wamo nggak ada Oke jadi nggak nggak kelihatan ya Zoro pas ulti gimana tapi barusan ada kilatan-kilatan string-string kayak gitu sih ya kayaknya itu ultinya si Zoro itu ya dan ya damage dia gede banget sih nanti kita cek detailnya statistiknya atau statistiknya kizaru ulti gue masih pakai combo buff ya combo buffer kizaru dan juga lau dimana itu naikin mana kalian cepet banget sih serius bisa naikin mana kalian cepet banget oke kita cek statistik uh damage nya paling gede Zoro ya Fujitora pun jauh itu kizaru yang udah B4 juga jauh jadi kayaknya Zoro ini worth it banget ya bahkan menurut gue ya dia hampir setara karena sama si yunko ya para yunko menurut gue ya hampir setara masih para yunko dari segi damage bukan dari segi stun dan lain-lain Zoro juga ngasih stun ya Zoro juga ngasih stun nanti kita cek dari skill-skillnya oke di sini Zoro ulti wah dia ultinya langsung sising kayak gitu ya enggak ada efek animasi skillnya jadi kayak hero SSS gimana gitu kalau gak ada efek animasi skillnya tapi damage nya gede itu bahkan ada yang komen di gue baca-baca di Facebook itu dibanding dengan Mihawk ya Mihawk B4 dengan Zoro B3 itu damage nya gedean Zoro B3 anjir berarti Zoro ini worth it banget sih ya Zoro Wamu ini worth it banget buat dibuil sih oke kita langsung coba cek skill-skillnya aja oke kita langsung pergi ke Pirates kemudian kita masuk ke Zoro Wamu kita masuk ke Zoro Wamu kemudian kita cek di sini dia itu kerusakan yang ditimbulkan berdasarkan persentase kerusakan besar menghancurkan energi musuh memasuki negara menjadi Wamu oh jadi dia itu ngasih apa ya mengurangi energi musuh juga ya mengurangi energi musuh juga kemudian dari skill satunya sentul memegang dua pedang secara miring satu sama lain yang menutar dengan cepat sambil berlari ke arah musuh untuk menciptakan momentum dia kemudian menembas musuh dengan kecepatan dan kekuatan penuh dengan ketiga mengabaikan defense pantas dia itu damagenya sakit banget ya karena dia itu penetrasi ya dia itu pakainya penetrasi mengabaikan defense musuh kemudian skill 2 nya mengirim menuju lokasi musuh untuk membunuh memberikan tiga kali fisikal damage kepada semua musuh dan menimbulkan stun dan slow selama dalam detik ngasih stun dan slow gila ini bagus banget sih meningkatkan kerusakan sebesar 30 poin 1 meningkatkan seiring level keterampilan dan harus mengenai musuh dengan level 15 kebawah Oh jadi tergantung level skillnya ya tergantung level skillnya chance dari stun dan slownya semakin tinggi skillnya simp semakin bagus oke kemudian kita cek skill selanjutnya bunuh musuh menyebabkan lawan kehilangan persentase tertentu kesehatan maksimumnya abaikan defense Oh iya dia itu bener-bener penetrasi ya dia mengabaikan defense musuh makanya dia itu sakit banget ya kemudian dan pedang nomor satu di dunia tingkatkan kecepatan serangan anda sendiri kekuatan serangan dan serangan kritis bertahan fisik dan pertahanan sihir kecepatan meningkat meningkatkan serangan kritis meningkatkan pertahanan fisik dan pertahanan sihir selain dia itu kritikalnya gede dia juga ngasih penetrasi kemudian dia juga apa ya naikin defense dan magic defense wah ini sih menurut gua hero yang setara dengan si Yonko ya dia punya stun 6 detik anjir sama slow stun sama slow kemudian ngurangin energi musuh ya ini sih komplit banget si Zoro Wamo ini the best sih menurut gua ya menurut gua the best Zoro Wamo Oke mungkin sampai sini dulu thanks for watching see you next video you you